Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi lagi teman-teman Kepada teman-temanku semua Disini saya akan membagikan untuk mengatasi hal yang macam ini Disini The produce entry point Blah 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 Ini errornya bisa teman-teman baca Nah disini untuk cara mengatasinya Silahkan pergi ke browser Disini di pencarian Kita ketikan Sistem KB 29992266 Oke kita enter saja teman-teman Nah selanjutnya yang ini Yang ini Yang akan kita buka Disini Selanjutnya kita akan download Selanjutnya kita klik download Oke selanjutnya kita akan klik yang ini teman-teman Klik here Nah disini Selanjutnya kita akan start download Selanjutnya kita akan cari terlebih dahulu tempat Dimana download tadi KB Nah yang ini teman-teman Yang ini Selanjutnya kita akan klik Disini kita akan install Tapi tidak mau teman-teman Nah disini teman-teman kenapa tidak mau di install kan Ini masih The update is not applicable to your computer Nah kemungkinan langkah ini Saling berhubungan dengan Langkah pada yang part pertama Part kedua dan part yang ketiga Silahkan teman-teman cek saja video saya pada Di kolom deskripsi Disini masih Error teman-teman Disini tidak bisa update Untuk komputer kamu Pembaruan ini tidak berlaku untuk komputer kamu Maksudnya teman-teman Oke selanjutnya Ini langkah G2 saya Selanjutnya kita pergi ke komputer Klik kanan Klik kanan pada komputer Maksudnya teman-teman Oke selanjutnya kita pilih properties Nah disini Neo edition Windows Neo edition Windows 7 Dan Windows 7 ultimate Dan disini ada keterangannya teman-teman Nah disini Dianjurkan kepada teman-teman Untuk mendownload Yang namanya Nah disini Dianjurkan kepada teman-teman Teman-teman harus membuka browser terlebih dahulu Silahkan teman-teman download Yang Software yang akan dibutuhkan Yang pertama itu Windows 7 service pack 1 atau sp1 Khusus 32 bit Dan 64 bit Jika teman-teman ingin mendownload Silahkan Klik saja teman-teman Linknya ada di kolom deskripsi Saya taruh linknya di kolom deskripsi Dan yang kedua yaitu Api MS win CTR runtime Silahkan teman-teman Download juga Nanti linknya Saya taruh di kolom deskripsi Dan sekarang Kita langsung saja Download ini Windows 7 service pack SP1 Oke disini Khusus saja Oke selanjutnya Disini Kita klik saja Nah disini ukurannya 903,19 Megabyte Ini hampir 1 giga teman-teman Silahkan teman-teman download Dan Usahakan teman-teman Tonton terlebih dahulu Video saya ini Hingga selesai Dan jangan di skip Dikarenakan Nanti jika tidak berhasil Nanti disayangkan Agar teman-teman Paham Silahkan tonton Video saya ini Dan selanjutnya Kita langsung saja Download teman-teman Yang ini APMS win CRT runtime Disini kita Download Ini Nah kita geser ke bawah Ini khusus yang 64 bit Ini khusus yang 32 bit 32 bit 62 bit Itu terserah teman-teman Mau pilih Yang mana Itu Selanjutnya Disini saya akan download teman-teman Yang ini Kebetulan saya 64 bit Nah disini Untuk menentukan teman-teman 64 PC teman-teman Itu 64 bit Atau 86 Ataupun 32 Disini silahkan Teman-teman Klik Pergi ke Star Klik kanan Komputer Dan disini Teman-teman Properties Nah ini Nah ini teman-teman Sistem Tipe ini 64 bit Untuk menentukan Apakah kita 64 bit Ataupun 32 Atau 32 Sama dengan 86 Oke selanjutnya Ini kita download Saja teman-teman Disini Kita tunggu Saja Download Kita Ini tinggal Satu lagi Jadi teman-teman Video ini Saling Berhubungan Dengan Video yang Sebelumnya Dan disini Merupakan Langkah Yang Paling Ampuh Dari Video-video Saya Dari Part 1 Sehingga Part 3 Sehingga Ini Saya Menemukan Kendalanya Rupanya Pada Hal Yang Seperti ini Kita download Terlebih dahulu Teman-teman Ini kita tunggu Proses downloadnya Kita bikin Di folder Baru Part 4 Nah disini Teman-teman Itu berbagai Masalah Itu pasti ada Solusinya Teman-teman Semuanya Akan kita Coba Demi Mencari Yang namanya Keberhasilan Oke Selanjutnya Teman-teman Setelah Kita download Kita akan Cari terlebih dahulu Filenya Nah ini Teman-teman 924 Kilobyte Atau 924 Megabyte Selanjutnya Kita Cut Saja Disini Saya akan Pergi Ke 44 Kita masukin Kesini Filenya Supaya Saya tidak Bingung Nantinya Teman-teman Ukurannya 903 MB Oke Oke Selanjutnya Kita akan Install Teman-teman Kita klik Saja Atau Teman-teman Run Administrator Nah disini Nah disini Sudah tampil Install Windows 7 Service Pack Oke Selanjutnya Kita klik Next Repair Your Computer Nah disini Saatnya Kita akan Menginstall Service Pack Selanjutnya Disini Kita Hilangkan Centang Nantinya Rekaman Ini Akan Takutnya Saya hilang Rekaman Ini Jika Ini Restart Secara Otomatis Sekarang Kita klik Install Oke Selanjutnya Silahkan Teman-teman Tunggu Saja Proses Ini Teman-teman Dan Setelah Proses Ini Selesai Silahkan Teman-teman Restart Disini Saya akan Cancel Dulu Rekaman Saya Oke Selanjutnya Teman-teman Nanti Setelah Teman-teman Menunggu Penginstalan Service Pack Disini Akan Restart Otomatis Dari PC Teman-teman Dan Ditunggu Saja Teman-teman Dan Untuk Penginstalan Service Pack Itu Durasi Lamanya Itu Memakan Waktu Sekitar Berjam Juga Teman-teman Jadi Teman-teman Harus Bersabar Saja Untuk Menunggu Penginstalan Service Pack Yang Yang Pas Sebelum Pada Video Ini Nah Disini Kita Akan Menunggu Proses Ini Hingga 100% Ataupun Complete Teman-teman Nah Disini Teman-teman Semua Kita Sudah Berhasil Menginstal Windows Service Pack Disini Windows 7 Service Pack 1 Is Now Installed Disini Kita Akan Close Saja Selanjutnya Kita Pergi Ke Klik Kanan Komputer Nah Disini Kita Klik Properties Nah Disini Sudah Tampil Teman-teman Service Pack 1 Nah Untuk Langkah Selanjutnya Disini Kita Coba Yang PSX Ini Nah Disini Masih Error Masih Error Kita Kita Akan Coba Nah Disini Kita Extract Saja Oke Selanjutnya Disini Kita Kopikan Kita Pergi Ke Windows Sistem Sistem 32 Pastikan Saja Disini Continue New Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Buka Masih Error Dan Disini Kita Pergi Lagi Ke Sistem WoW 64 Bit 64 Bit Kita Pastikan Oke Selanjutnya Disini Kita Coba Masih Error Oke Untuk Langkah Selanjutnya Silahkan Teman-teman Pergi Ke Control Panel Dan Disini Kita Klik Uninstall Program Disini Geser ke Bawah Disini Kita Uninstall Yang Visual C++ 2015 Kita Uninstall Saja Teman-teman Disini Ini Salah Install Kemarin Teman-teman Yang 86 Kita Tunggu Saja Proses Uninstall Kita Kita Mencobot Pemasangannya Lagi Oke Selanjutnya Ini Ada Satu Lagi Teman-teman Yang Harus Kita Uninstall Nah Disini Kita Uninstall Aja Uninstall Dan Kita Tunggu Tunggu Saja Proses Selesai Oke Selanjutnya Disini Kita Sudah Yang 2015 Sudah Kita Hapus Oke Selanjutnya Kita Close Saja Dan Disini Silahkan Teman-teman Restart PC Teman-teman Oke Untuk Langkah Selanjutnya Kita Coba Buka Lagi Ini Masih Error Masih Error Teman-teman Nah Tapi Error Lain Disini Kita Akan Menginstall Ulang Lagi C++ Redis 2015 Jika Teman-teman Tidak Tahu Dimana Downloadnya Silahkan Teman-teman Lihat Saja Di kolom Deskripsi Atau Teman-teman Lihat Video Pada Part Sebelum Disini Saya Akan Mencari Dulu Yang Namanya Redis 2015 Nah Yang Ini Teman-teman Yang Ini Saya Akan Install Kembali Agree Yes Kita Akan Tunggu Prosesnya Selesai Nah Jika Selesai Ini Kita Close Kan Saja Dan Selanjutnya Kita Akan Coba Lagi Buka Nah Disini Masih Error Oke Selanjutnya Kita Akan Pergi Kembali Lagi Itu Yang Sudah Saya Download Atau Disini Teman-teman Silahkan Cek Saja Pada Video Yang Sebelumnya Untuk Men Download Yang Namanya File Yang File Ini Teman-teman Jika Teman-teman Tidak Tahu Cara Download Dimana Silahkan Teman-teman Cek Saja Di Kolom Deskripsi Nanti Saya Akan Cantumkan Dan Untuk Melihat Pada Videonya Silahkan Teman-teman Lihat Pada Video Part Yang Sebelumnya Oke Disini Install Kita Klik Saja Teman-teman Nah Disini Alhamdulillah Teman-teman Kita Sudah Berhasil Ini Sudah Ada Kata-kata Yes Jadi Ini Pada Video Part Sebelumnya Ini Sudah Fik Ya Teman-teman Ini Berhasil Belumnya Itu Kata-katanya Adalah The Update Is Not Applicable To Your Computer Nah Ini Pada Video Part Yang Ketiga Teman-teman Disini Sudah Bisa Kita Install Teman-teman Tidak Lagi Kata-kata The Update Is Not Applicable To Your Computer Dan Sekarang Kita Klik Saja Yes Teman-teman Oke Disini Kita Akan Tunggu Proses Penginstal Selesai Buat Teman-teman Yang Menonton Jika Berhasil Di PC Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Comment Serta Subscribe Serta Share Sebanyak Banyak Mungkin Teman-teman Agar Saya Semangat Dalam Membuat Video Untuk Selanjutnya Disini Kita Salam Berbagi Teman-teman Nah Disini Kita Close Saja Teman-teman Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Lagi Klik Ini Nah Disini Sudah Berhasil Teman-teman Ini Kita Akan Coba Lagi Yang Kemarin Ada Sebuah Game Yang Sudah Saya Download Tapi Tidak Bisa Dibuka Disini Tidak Ada Kata-kata Error Berarti Kita Berhasil Untuk Membuka Game Nah Disini Teman-teman Sudah Bisa Kita Membukanya Nah Ini Sudah Berhasil Teman-teman Game Sudah Bisa Kita Install Close Program Saja Teman-teman Oke Selanjutnya Ini Ada Kemarin Game Resident Evil Yang Keenam Disini Saya Ingin Menjalankan Teman-teman Ingin Bermain Resident Evil Tetapi Kemarin Itu Tidak Bisa Wow Kita Berhasil Teman-teman Tidak Ada Lagi Kata-kata Error Api Ataupun Yang Lainnya Kita Sudah Berhasil Disini Kita Bisa Memainkan Game Yang Kita Ingin Atau Aplikasi Yang Teman-teman Ingin Jalankan Disini Saya Akan Cancel Terlebih Dahulu Teman-teman Sekalian Ini Sudah Fik Ya Teman-teman Kita Sudah Berhasil Disini Untuk Mengatasi Pada Video Part Kedua Part Ketiga Ataupun Part Yang Pertama Disini Merupakan Finalnya Disini Saya Baru Menyadari Hingga Tadi Malam Saya Tidak Bisa Memikirkannya Teman-teman Dikarenakan Itu Beberapa Cara Yang Saya Lakukan Pada Saat Dulu Itu Tidak Mempan Tidak Manjur Ataupun Tidak Berhasil Untuk Mengatasi Hal Yang Beginian Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Dulu Disini Saya Akan Aktifkan Wifi Saya Wifi Kita Akan Coba Teman-teman Yang Namanya Update Mengupdate Windows Disini Kita Pergi Ke Control Panel Disini Kita Akan Sistem And Security Disini Kita Akan Pergi Ke Windows Update Nah Pada Langkah Selanjutnya Kita Pastikan Ini Otomatik Kita Klik Cek Nah Disini Tidak Perlu Ya Teman-teman Dikarenakan Pada Pada Sebelumnya Sudah Kita Install Ini Teman-teman Jadi Kita Tidak Perlu Untuk Mengupdate Karena Permasalahan Kita Yang Sebenarnya Itu Sudah Berhasil Kita Tuntaskan Tapi Jika Teman-teman Itu Ingin Update Disini Silahkan Teman-teman Ikuti Saja Langkah Pada Part Yang Kedua Kalau Tidak Salah Teman-teman Oke Disini Kita Sudah Berhasil Mengatasi Masalah Yang Mengenai Yang Part Tiga Part Kedua Oke Sekian Dulu Dari Saya Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Dan Share Sebanyak Banyak Banyak Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai